Hai bagaimana ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Oppo F1s yang mengalami layar terkunci ataupun terkunci pola lupa lupa kunci pola sehingga tidak bisa kita gunakan ini bagaimana cara mengatasinya yaitu Oppo F1s yang terkunci pola dengan cara flash ulang menggunakan PC ataupun laptop semua bahan sudah kita sediakan yang pertama file Oppo F1s ataupun A1601 ini empty chipsetnya Mediatek kemudian Android CDC driver kemudian USB driver muda Mediatek Vcom driver tutunya kita pakai SP plus 2 versi 517 12 versi window ini semua bahan sudah kita download kemudian sudah kita ekstrak kemudian untuk driver sudah kita anggap sudah selesai Android CDC driver USB driver dan Mediatek Vcom sudah kita install di laptop ataupun di komputer kita jadi kalau teman-teman penyelamani kesusahan bisa cek bagaimana cara install driver handphone di komputer ataupun di PC sudah ada di videokan sekarang kita sudah anggap selesai sudah kita ekstrak untuk favoritnya kemudian kita buka SP plus toolnya yang sudah kita ekstrak tadi ini sudah sudah terbuka kita isi kita pilih tools untuk scatter loadingnya dan kita arahkan ke file yang mana kita mt6755 sudah terbuka nah untuk ini kita not centang semua jadi kosong kemudian kita pilih user data saja yang paling bawah setelah itu handphone kemudian kita kemudian kita kembali ke flash tool nah kita centang hanya user data saja yang paling bawah kemudian kita pilih download handphone kita matikan terlebih terlebih dahulu ini kita buka dari koper belakang ini ada baut penutup koper jadi kita buka kemudian handphone kita posisi mati sambil menekan volume atas sambil dicolok di komputer Hai ini karena tombolnya agak macet jadi diusahaan ini kita sambil ditekan volume atas sambil dicolok Hai papel driver terbaca nanti kalau misalnya tidak terbaca kita ulang nah ini driver lagi men-install kita tunggu saja kita tunggu sampai ready to use jadi intinya kalau untuk melakukan install ulang handphone Oppo f1s yang mengalami terkunci pola yang pertama kita harus dunduk terlebih dahulu file-nya kemudian driver Hai kemudian playstore nya jadi untuk driver kita install jadi teman-teman bisa cek di channel YouTube untuk Bangleri tutorial Bagaimana cara untuk menginstall driver di handphone di komputer supaya terhubung di komputer dengan handphone pada saat install ulang lebih jadi kita buka kita extra semua untuk file-nya kemudian kita buka playstool kita ekstrak kemudian kita buka playstool kemudian kita pilih skater loadingnya kemudian kita tidak centang semua kemudian paling kita centang adalah yang paling bagian bawah yaitu user data saja jadi kalau kita centang file user data saja kemudian aman daripada mati total kalau misalnya file-nya salah jadi user data saja yang kita centang kemudian kita hubungkan handphone dengan komputer dengan cara sambil menekan dan menahan poluma atas kemudian handphone dan posisi mati kemudian kita colok USB jadi kita posisi download kemudian tombol poluma atas kita tekan sambil kita tahan kemudian kita colok kabel data sambil terbaca nanti sukses jadi tanda centang mungkin ini saja karena ini komputernya agak bermasalah di antivirusnya nanti teman-teman bisa coba sendiri karena caranya ini sudah benar kalau dia sudah benar bisa berhasil dengan catatan komputer kita bersih dan bisa untuk flash ulang tidak ada virus dan biasanya berhasil dengan normal kemudian a USB driver kemudian a mediatek driver sudah terinstall semua di komputer kita ataupun di PC di laptop kita mungkin ini saja tip dari channel Ituk Bang Bang dari tutorial Bagaimana cara mengatasi Oppo F1s yang terkunci pola ataupun lupa sandi karena untuk iPhone Oppo F1s ini tidak bisa di-hack reset menggunakan tombol volume kombinasi power kemudian volume down kemudian tombol komputer bersamaan tidak bisa jadi salah satu-satunya adalah kita harus install ulang menggunakan flash tool kemudian kita hanya centang di user data saja mudah-mudahan ini saja tip dari channel Ituk Bang dari tutorial mudah-mudahan bisa perlupa jangan lupa subscribe share like and comment salam sukses